Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem menyambut baik pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurutnya masalah koalisi adalah hak prerogatif dari Presiden. Sementara Nasdem akan tetap konsisten mendukung Jokowi tanpa syarat. Saya selalu menyatakan, permasalahan bangsa ini begitu kompleks, begitu besar. Tidak bisa sesetakan oleh satu kelompok, harus bersama bersetakannya. Intinya pertemuan yang sedemikian upah itu, menurut saya pertemuan yang amat sangat memberikan nilai positif. Itu jelas ya. Kalau sulit kita bertemu, sulit kita bersalaman bersama, bagaimana kita menyelesaikan masalah bangsa? Mungkin lagi jika bergerak masuk koalisi, apakah Nasdem dan Ketua Umum Partai? Itu hak prerogatif Presiden. Presiden yang anggap itu perlu, dalam kepimpinannya, silakan. Kan Presiden yang menentukan, dia mempunyai hak prerogatif semuanya, tetap salah menyusun kabinetnya. Nasdem harus konsisten. Ngerah. Nah kalau nggak nanti ada inkonsistensi. Katanya mau dukung tanpa syarat. Lalu belum berapa lama sudah berubah pakai syarat. Kalau ada perubahan juga, nggak ada masalah bagi Nasdem itu. Ada di kabinet boleh, nggak ada di kabinet juga nggak apa-apa. Tapi dukungan pada Jokowi jalan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.